mungkin bisa diceritain kah buat temen-temen netizen mengenai penerbangan ini, sampai akhirnya harus divert buset keb, dibilang visibilitas 300 meter, thunderstorm rain tuh, serem banget keb pas di ATC Jakarta dia bilang, direct as Allah and hold kan kita makin panik keb 500 feet, blarrr runway gak keliatan, ya goron mungkin landing dimana di rumput nanti takut gak kalo sampe goron lagi tuh? wah itu takut banget keb hahahaha pengalaman diversion atau penerbangan yang dialihkan ini merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan ketika bahan bakar kita sudah mencari kita pupas kisah selengkapnya Rian Manggala selengkapnya ada dalam video ini ayo guys, sekarang jangan lupa klik Subscribe dan aktifkan loncengnya jangan lupa di-share ya oh ya guys, saya mau kasih tau kalian lagi nih produk face care Scarlett yang sering saya gunakan sebelum berangkat ke kantor, nge-vlog ataupun terbang jadi ini dia produk Scarlett yang pertama untuk hari-hari ada whitening facial wash yang digunakan untuk mencuci muka dan dapat melembabkan dan mencerahkan kulit lalu mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E nah kalo lagi gak ada jerawat nih, saya gunakan Scarlett Brightly Ever After Serum nah ini adalah untuk meningkatkan kelembapan dan mencerahkan kulit memudarkan bekas jerawat dan juga mengencangkan kulit wajah dan disini kandungannya ada glutathione, green caviar, sama vitamin C serum ini sepaket sama Brightly Ever After Cream Day dan juga Brightly Ever After Cream Night dan tentunya juga sama mengandung glutathione juga guys dan untuk pemakaiannya kita gunakan yang serum dulu baru kita gunakan yang krim ini guys lalu buat yang lagi jerawatan, kalian bisa pakai Scarlett Agnes Serum yang bisa meredakan peradagan jerawat, melawan bakteri penyebab jerawat, dan juga menutrisi kulit tentunya guys serum ini mengandung tea tree water, salicylic acid, licorice dan juga mengandung vitamin C juga nah serum ini sepaket sama Scarlett Agne Cream Day dan juga Scarlett Agne Cream Night yang juga mengandung natural vitamin C juga loh guys dan untuk cara pakaiannya juga sama guys serumnya dulu baru krimnya cara membedakannya sudah terlihat sangat jelas disini dimana Agnes Serum berwarna ungu dan untuk Brightly Ever After Serum berwarna pink dan untuk harga satuannya itu Rp75.000an aja guys untuk semua produk seri Scarlett dan pastinya isi produknya banyak dan sudah B-pop guys nah karena saya lagi nggak jerawatan saya menggunakan Scarlett Brightly Ever After Serum kita buka dulu diusap-usap terlebih dahulu lalu bikinkan sebentar lalu selesai Halo guys, salam Rotet Billy dengan Kapten Vincent Oditya Rotet, 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 Rotet masih inget juga Rotet selalu kan kalau pembukaan lagi live itu salam Rotet jadi guys bersama saya adalah saya Rian Manggala ya ini adalah Co-Pilot yang dulu terbang sama saya beberapa kali ya ya siap Kev, kita pernah terbang beberapa kali lah Kev yang sudah muncul di kisah sebelumnya siap keren banget kisahnya terima kasih Kev tapi saya mau menggali lagi ini Co-Pilot sudah punya kisah biasanya Kapten loh yang banyak kisahnya ya gitu ya Kev tapi it's okay ya kita mau gali lebih dalam kisah-kisah yang mungkin gimana sih ketika dirasakan oleh seorang Co-Pilot untuk pertama kali iya ini kan setiap orang memiliki kacamata yang berbeda kalau nggak salah dengar tadi kan lu bilang ada cerita diversion kan? iya Kev nah ini gua pengen gali nih siap mungkin bisa diceritain kah buat teman-teman netizen mengenai penerbangan ini sampai akhirnya harus divert ini sih sebenarnya kejadiannya udah hari kedua Kev jadi saya udah nginep dari Denpasar di Bali schedule nya tuh hari itu tiga landing Denpasar ke Labuan Bajo Denpasar Soekarnata oke ya udah saya ya bangun pagi biasa aja seragam dateng normal saya tuh kalau di hotel suka ini kayak cek cek weather iseng buka HP bagus ini Co-Pilot yang iya kan wajib kalau pilot itu ada namanya harus think ahead kita harus memikir lebih lebih jauh dikit Kev ini kayak pas saya cek ya Kev cuacanya sih sebenernya bagus cuman ada cuman ya Kev ada marginal hujan ya cuman kan bentar Kev paling sejam kan dimana cuaca di di Soekarno-Hatta dan itu kan masih siang saya tuh nyampe sore ah udah lewat nah biasa kan gitu kalau kalau dateng ke Jakarta biasa kita berangkat aja sampe sana ilang hilang kan angin ketiup angin kayak ketiup angin yaudah saya cek normal yaudah pede pake seragam Rodri Rodri udah dateng nih pake seragam dandan pilot harus rapi dandan biasa ini dulu otot ya biasa arsis sedikit sebelum pake seragam doang kaca pamer pamer otot gini pamer ini perutnya kayak kalah jengki ya perutnya udah udah bagus nih gitu arsis sedikit pilot gue keren juga nih udah gitu yaudah kan masih pagi di hotel breakfast oke yaudah saya lagi breakfast gak lama Captainnya turun Captainnya turun kan saya nanya dia kemaren tuh baru ketemu keluarganya kan orang Bali kebetulan jadi saya ini kayak kemaren gak itu? gak ala beda ini baik banget orang Bali kok ini baik banget ini baik banget Captainnya baik banget yaudah ngobrol lah biasa dengan Logan Bali nya dia ngobrol abis itu cerita ke Captainnya cuacanya hujan tapi kan itu ditulisannya hujannya siang kita nyampe sore jam 4 itu kira-kira jam 1 lah biasanya udah ilang udah ilang lah udah lewat saya mikirnya gitu yaudah gak lama cabin turun nah yaudah biasa lah Cap nyapa pagi mas pagi Cap yaudah halo pagi cabinnya ada yang nyeletuk satu izin mas izin Cap bisa gak kita landingnya di Jakarta before schedule ya bisa lah emang kenapa saya nanya iya nih ada urusan keluarga ada adik saya mau nikahan dia bilang gitu ya saya bilang tenang aja aman pede dong soalnya kan kebanggaan seorang Kapten kalau bisa mendarat di forest cave iya kita kan pede aja kita pasti bisa lah jadi kita sampai airport ke vlog cek dokumen pesawat kayak normal semua lagi di pesawat orang groundnya bilang penumpangnya lagi dicariin 2 lagi mau dicariin dimana mas penumpang ini kan airportnya disini iya kita udah dipanggilin gak muncul-muncul udah satu dateng lari udah mau ini kan mau ditutup pintunya biasanya kalau kayak gitu tuh kita tinggal milih nih antara cari penumpangnya atau gak kita tinggal bagasinya iya iya kan soalnya gak boleh tuh kita terbang bawa bagasinya orang yang ketinggalan itu nah yang ini itu kan 2 Cap satu lari nih Cap satu lagi gak dateng wah iya dipanggilin kaptennya dateng udah schedule dong maksudnya kita nanti gara-gara dia penumpang marah dong tinggal standard kita kaptennya bikin decision yaudah mas tinggal aja iya standar itu iya kan gak mungkin kita ngerusak schedule orang lain nah ada satu masalah lagi Cap nyariin koper di ye kopernya di cargo lu harusnya on time jadi delay dong iya mau gak mau Cap masa kopernya kita bawa penumpang yang gak nanti ngomel iya oke yaudah upload lah dicari dulu ya 10 menit lah 10 menit siap Cap kopernya udah ketemu yaudah tutup cargo tutup yaudah pushback terbang labuan baju itu normal Cap balik lagi ke Denpasar normal nah Denpasar kita cek dokumen buat ke Jakarta Jakarta kan take off tuh Denpasar Bali tuh take off pas take off normal lah pede kan udah cuaca udah Surabaya jadi pas saya udah di atas Surabaya tuh saya ngeliat dari Semarang sampe Jakarta beuh cuacanya gede banget warnanya tuh udah merah tuh wah udah gak bener udah bikin serem tapi kan magenta iya ada gak magenta? warna magenta magenta itu itu turbulens cuman warna magenta tuh kadang susah di magenta apa ya? cuma saya bilangnya merah merah pekat merah pekat warnanya yaudah turbulens itu jadi nyampe pas dari udah nyampe di atas Semarang kan biasanya pas di atas Semarang kita baru bisa cek itu kan artisnya di Soekarno Hatta kan saya cek dong seh buset Cap dibilang visibilitas 300 meter thunderstorm rain tuh serem banget Cap close dong close dong close Cap saya kan planning cuaca bagus gak bawa apa bensin tambahan kan udah secukupnya sampe alternate kan pas di ATC Jakarta dia bilang direct asala and hold tuh ampus tuh itu juga pas request design ditahan sama dia 22 ribu Cap jadi holding 22 ribu 22 ribu di atas Esala habis itu kita nanya Jakarta request sequence for landing kita tuh jadi nanya antrian ke berapa nomor 12 12 bahan bakarnya berapa nih? bahan bakarnya tinggal 30 menit ekstranya? ekstranya masih ada ya holding bisa lah muter-muter yang jadi masalah kita sequence nya antrian nomor 12 itu Cap dan kita nanya kan request time for landing terus dia standby gitu doang kita tanya dia bilang standby kan kita makin panik terus saya iseng frekuensinya saya ubah ke Soekarno-Hatta Tower pada go around go around jadi saya lihat tuh traffic-traffic lagi pada go around coba approach seberapa serem sih? kayaknya serem banget jadi ternyata ada yang go around terus holding jadi numpuk semua jadi di bawah kita tuh jadi ada pesawat sama depan kita dari Denpasar take off duluan kita dari 22 ribu udah mulai suruh turun dia dikasih approach set wah kita mikir bisa approach nih udah approach kita mulai turun udah bisa approach ya? udah buka ya bandaranya? iya udah katanya udah seribu meter ya udah ALS ALS kan paling visibility nya berapa? bisa approach set depan approach coba approach ya? kita masih holding lah depan coba approach set kita dengerin approach go around ternyata kena wind shear waduh waduh gile saya tinggal lihat-lihat nih wah cap 5 menit terus belakang kita ternyata ada yang gak bawa bensin udah diver cap diver duluan di belakang kita tuh dia yakin karena masih ini cuacanya diver ada yang diver Palembang Semarang yaudah cap gak bisa cap saya bilang saya isengnya cap gak bisa cap tinggal 5 menit kita diver nih jadi tuh emang kalau udah 5 menit saya buru-buru cap saya cari itu apa namanya weathernya Semarang weathernya solo weathernya GI itu New Jogja yaudah cuman captain yang bilang tenang bro kita coba siap cap saya kan pengalaman nya lebih panjang soalnya gini selama visibility nya bagus no problem itu bisa dicoba karena selama masuk requirement kita boleh aja saksa aja gitu untuk dicoba tapi masalah wind shear itu tadi gimana? coba lanjutin ya jadi saya bilang siap cap oke yaudah preparation nih kita siapin buat mendarat coba approach ternyata cap pas approach tuh runway 07 left kalau 07 left kan muter tuh kita udah lihat tuh cuacanya gede tuh di final masuk 2000 07 left pertama 1000 feet panasan keliatan continue kan wah pede nih landing nih landing masih bisa before schedule nih sesuai saya bilang cap cap sesuai janji belakang 500 feet blurr runway gak keliatan ya go around mungkin landing dimana di rumput nanti ya kita go around iyalah itu kan kalau sudah minimum runway not inside mandatory go around ya go around kita udah gak bisa holding lagi karena ternyata abis itu runway close lagi langsung cap diver diver semarang ada masalah satu lagi terus kita request semarang dia bilang semarang tidak ada parking stand wah semua pada diver ke sana ternyata udah duluan terus semarang yaudah mikir solo dekat nih cap 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 coba solo saya lihat hujan hujan untung kaptennya bilang yaudah kita ke New Jogja bagus Jogja yaudah untungnya pas kita ke Jogja baru Jogja nih Semarang sini tower manggil kita punya satu tempat untuk Semarang kita langsung langsung landing jadi diver di sana yang namanya color basah cap berrrr landing itu lepek banget keringetan cap tapi untungnya aman di Semarang cap tenangkan diri dulu yang ditakutkan adalah sisa bahan bakarnya itu kalau sudah kegerus gitu loh iya membuat kalau kita udah sampai di sana kita sampai go around wah itu itu yang mengerikan iya itu udah emang pas kita kita emang pas approach Soekarnata kita udah decision kalau kita ini sampai go around diver emang udah decision kita jadi kita coba approach dulu approach dulu dengan kondisi fuel yang kita bisa habis go around buat diver oke jadi yaudah kita mendarat Semarang semua aman Semarang waktu itu cuacanya cerah sih mendarat parkir habis itu ternyata pas udah parkir cabin masuk bilang ada penumpang yang marah-marah wah marah-marah kenapa mbak iya kok kita gak mendarat di Jakarta yaudah Captain nya bikin announcement lah kita harus diver karena keadaan cuaca yang buruk itu gak bagus kita coba tenangi penumpang kayak biasanya kalau menurut Captain biasanya gimana Captain? ya pasti loh kita standar keselamatan number one kita gak bisa membuat semua orang senang sama kita bro iya tapi ya memang kalau memang harus dilakukan diver ya tetap harus dilakukan satu dua orang gak setuju ya itu urusannya dia kan iya betul it's not my problem bener gak? jadi gimana tuh terakhir? ya terakhir yaudah kita jelasin ke penumpangnya untungnya penumpangnya mau nerima kayak tadinya marah-marah wah marah-marahnya udah udah gitu kan parkiran penuh kita dapetnya gak di depan ini terminal dapetnya di ujung yaudah pakai gar barata gak ada kayak petangga petangga doang yaudahlah marah-marah yaudah soalnya kan kalau paling gak kalau di terminal penumpangnya mau turun istirahat apa bisa turun dulu bentar wah jadi kita disitu yaudahlah captainnya announcement untungnya penumpangnya tenang habis announcement dijelasin bisa terima apa biar lebih tenang di pitting dulu penumpang di pitting jangan penumpang gak boleh di pitting penumpang kan itu apa namanya penumpang itu harus kita bikin senang kita bisa gimana caranya supaya penumpang tuh tidak takut senang happy lah kayak lalu gimana tuh perasaan pertama kali diver itu apa yang gue rasa pada saat pertama kali saya sih pas diver saya merasa ya merasa sih walaupun takut sebenernya ngeliat cuaca itu yang gak pernah yang wah yang tiba-tiba udah mau landing takut gak kalau sampai goron lagi tuh wah itu takut banget ya untungnya kita di Semarang ya kita bener-bener tunggu di Jakarta cuacanya bagus kira-kira hampir sejam emang lama itu tapi penumpang luar lah semua atau di dalam? di dalam sih mereka gak ada ya kita jauh dari terminal yaudah disitu nunggu ternyata ada sebelah udah mau ke Jakarta dia udah pushback duluan yaudah kita decide si fuel kita pushback bisa balik hampir sejam sih wah akhirnya mendarat ya akhirnya mendarat di Jakarta kita saya bilang ke kabinnya maaf mbak tadi pagi saya salah prediksi hehehe jadi sampai Jakarta ya mbaknya bilang ah Captain gimana sih katanya bisa sebelum schedule cuaca cuaca gimana dia bilang ya malah diver Semarang dia ada janji mau ke nikhan adenya janji-janji nomor 1 keselamatan iya janji boleh janji nomor 1 tuh harus keselamatan keren banget ya untungnya sih sampai Jakarta penumpang semua senang lah bisa mendarat dengan selamat walaupun kita gak sesuai schedule tapi keselamatan di dunia penerbangan nomor 1 nomor 1 tuh keselamatan penumpang good crew decision gue acungkan jempol buat crew captainnya dan co-pilotnya siap top bener-bener saya apresiasi siap Cap teruskan nanti sebentar lagi jadi Captain amin 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 nomor 1 selalu safety first safety number 1 inget ya itu ya itu pesan dari Captain Captain Vincent yang selalu terbang sama lu dulu iya Captain yang paling saya idolakan tepatnya bisa aja ini pintu ngangkat-ngangkat bukan ngangkat-ngangkat ini jujur saya dari flying school nih harus bisa kayak Captain Vincent wah saya liat Instagram wah ini orang keren banget akhirnya bisa? bisa amin cita-cita tuh harus kalau kita cita-cita tuh harus kerja keras jangan pernah berhenti belajar sambil belajar kalau kita apa mumet buka aja ya idola kita buka liat-liat gitu harus semangat terus siap Cap siap luar biasa ceritanya nih Rian Manggala terima kasih guys sudah menonton jadi buat kalian semua yang belum follow Instagram sama Youtubenya silahkan langsung di subscribe Youtubenya Rian Manggala siap sampai jumpa dan salam Rotet bye